Nama saya Andi, saya dari Lumine Studio Nama saya Fabian dari Lumine Studio Nah, untuk awalnya saya ingin tanya dulu mengenai awal mulai Lumine sendiri Kapan mulai berdiri Lumine Studios? Lumine berdiri tahun 2006 Awalnya gimana gitu Mas? Jadi tujuannya apa? Awalnya, jadi dulu saya sama Fabian kan juga bekas lulusan dari Fabian Film School dan kebetulan saya kerja di Fabian Fabian di LA dan waktu saya balik tahun 2006 itu saya decide untuk start animation house CGI di Indonesia yang begitu tiba di Indonesia itu emang sudah langsung mengutuskan untuk terjun khusus di perfilman atau sebenarnya atau sempat ke berbagai bidang dulu? Berbagai bidang dulu gitu jadi awalnya susah banget ya maksudnya saat itu tahun 2006 bisa dibilang animation CGI masih jadi lumayan jarang gitu jadi kita udah do everything ya Dapat apa, kerja yang apa kerja yang apa jadi very struggling in the beginning tapi eventually the last 3 years bagus sih industri nya ya bagus banget untuk khusus untuk perfilman sendiri atau awal mula belum ini terjun ke dunia perfilman nasional apa gimana? hmm awalnya kita untuk perfilman nasional ya terutama film layar lebar jadi ini pertama kali banget buat kita kita juga seneng banget dapet kesempatan untuk involve di produksi film nasional terutama layar lebar ya maksudnya layar lebar itu lebih wah gitu dibanding televisi gitu jadi ini sebenarnya yang pertama sih buat kita sebelumnya kita pernah tapi lebih series tapi animation animation series berarti awal mulanya kan sekarang Lumine udah mulai terlihat lah ketika pas di Fox Road nah bagaimana awal mulanya bisa Lumine berhubungan dengan yang kreator Fox Road hmm kebetulan produsernya tuh temen saya sih by by luck by chance network sebenarnya saya juga gak tau kalau temen saya tuh hmm profesinya di perfilman gitu kebetulan temen SMA udah lama banget dan ketika kita eh ketemuan lagi reuni kita mulai ngebahas kita kerja apa dia kerja apa akhirnya koneksi lumine studio awalnya kita yang tadi Pak Andi bilang sih kita memang beragam banget tapi kita lumayan berambisius ya untuk mengambil apapun yang menjadi tantangan buat kita jadi kita sudah mengambil pekerjaan seperti series dari Jerman, dari Inggris kemudian kita banyak mengambil game aset yang kebetulan kebanyakan dari Jepan dan Korea dan juga ada kayak commercial kadang kita juga mengambil visualization ya kayak 3D visualization buat developer atau apa gitu ya yang terakhir yang kita lagi kerjakan itu untuk game ada yang dari Jepang yang namanya Little Witch Academia setiap project kan berbeda ya dalam misalnya standarisasi kapasitas dari itu nah bagaimana cara lumine ini minyak softwarenya tanpa misalnya mungkin setiap studio biasanya harus memiliki ciri khas tersendiri kan kalau kita memang salah satu misi kita di lumine studio itu memang kita establish pipeline jadi ini yang paling penting banget sih jadi kita punya pipeline khusus kita bikin sendiri programnya jadi untuk setiap project itu kita punya setup yang berbeda-beda jadi walaupun projectnya ini nanti feature film atau animation atau commercial itu kita sudah bikin satu startup project yang bisa menyesuaikan environmentnya untuk each project jadi kita memang build kita punya pipeline application sendiri sehingga akhirnya terjun ke dunia film ya ya sebenarnya di film sendiri kan yang saya baru tahu juga dan itu ya kan lumine baru mengerjakan fox rod ya nah bagaimana ceritanya lumine bisa terlibat dalam proyek slot sendiri jadi pertama kali itu saya dapet kontak dari produsernya karena memang salah satu visual effect supervisornya juga Edwin Juano disitu kebetulan dulu dia sekolah di Vancouver Film School dan di refer ke lumine studio kalau kita capable untuk produce CGI untuk indian dari situ baru saya baru tahu ternyata film fox rod 6 ini diproduceri oleh mario kasar gitu yang salah satu legenda Hollywood jadi kita senang banget sih bisa diinvolve di project ini awalnya kaget apa enggak gitu apa misalnya kaget sih sampai minta foto bareng segala gitu hahaha gitu ya nah apakah ketika pas mengerjakan fox rod sendiri itu apakah ada standarisasi sendiri dari pihak kreatornya ataukah lumine mendapat kebebasan tapi ada koridor-koridor tertentu atau bagaimana kita dapat kebebasan sih tapi tentunya dalam koridor dan direction dari sutradaranya sendiri ya karena kan dia yang punya visi dia yang punya cerita kita harus ngikutin dia punya direction tapi untung etaknya juga ee director fox rod 6 ini lumayan kasih kebebasan kita buat produce CGI kalau misalnya untuk mengenai kan biasanya kalau film-film itu biasanya memiliki color palette tersendirinya itu apakah saya lihatin kalau di fox rod 6 sendiri kan kebanyakan itu ketika di adegan action terutama kan ada merah koranye itu nah itu apakah untuk efek CGI nya itu permintaan dari pihak kreator atau dari pihak lumine sendiri misalnya kok kalau lihat dari adegan ini itu bagusnya begini ya hmm tetep direction nya kita dapat dari mereka sih jadi terutama dari DOP nya ya ee jadi dia yang nge-set lighting di location seperti gimana dan kita follow dia punya direction tapi pembuatannya sendiri ee dikasih kebebasan ee berapa lama proses pengembangan dari konsep ee berapa ya satu tahun satu tahun satu tahun untuk film ini sih berarti komunikasinya harus intense intense banget iya ee apa tantangan terbesar yang dihadapi film ini saat memangani proyek fox rod 6 ini hmm deadline deadline pertama kali ini selalu deadline tapi tantangannya memang untuk film fox rod ini ee konten CGI nya lumayan banyak ya jadi ee cg double yang harus kita bikin dari masing-masing karakter ee karakter gecko kodiak ee ee scene yang waktu skydive jadi itu tantangannya memang banyak banget makanya kita waktu dari awal kita udah pikirin gak mungkin ya kalau kita ngerjain manual ini bisa kelar jadi akhirnya kita gunain 3d scan itu salah satu yang kita milikin di dunia studio jadi kita scan dari karakternya kita jadikan CGI nya ee terus untuk pergerakan kita juga pakai motion capture ee kita juga ee jadi pas mulai project kita acquire tuh 3d scan motion capture suits supaya production kita bisa jauh lebih cepet ee diantara semua itu yang paling susah itu mewujudkan yang mana ya kalau lihat di adegan-adegan ini memang ada banyaklah adegan yang spesial efeknya tuh spektakuler lah untuk ukuran film indonesia ya gitu challenge nya hampir semua scene sudah challenge masing-masing sih misalkan kayak skydive ya waktu mereka loncat dari pesawat itu itu challenge nya kan ee hampir shot itu full CG gitu enggak ada ee shot jadi kayak angganya waktu angganya turun ee awan-awannya itu semua harus di di create nah itu challenge nya besar banget tapi kalau misalkan kayak ee gecko yang scene dia apa clocking nah itu challenge nya banyak juga kita harus clean up ee banyak background yang harus di create ulang karena dia kan transparan pas shooting ada orang kita harus ilangin orangnya tapi harus di create background nya lagi jadi banyak banget sih challenge nya beda-beda sih ee ini kan apa kalau dilihat dari visualisasi dan setting dan juga produsen yang di Mario Kasa kan ini apa film banyak yang sudah nonton saya juga kan saya juga berbicara dengan banyak pihak juga ee mereka tuh ngatakan itu film film Indonesia yang apa look nya itu mendekati banget dan visualisasi Hollywood apakah saat Lumine buat ini tuh terinspirasi juga apa sempat melakukan riset misalnya film-film yang apakah ada film-film yang di jadikan patokan bukan patokan ya bahan inspirasi untuk mewujudkan sceneri yang muncul di Fox Lord kalau untuk referensi kita sih selalu memang kita selalu pelajarin gitu tiap film ee tapi untuk Fox Lord ini memang rada sedikit berbeda sih jadi kita gak bisa pakai referensi dari satu film karena setting nya kan di Indonesia nih iya itu dan mereka mau bikin kayak future Indonesia gitu which is kita cari-cari tuh susah susah banget jarang soalnya kan jadi ee approach yang paling bagusnya sih kita ee dari fonset art iya fonset artis oke ee nah setelah Fox Lord ini sekarang kita melangkah ke langkah proyek masa depannya film ini gitu nah sekarang nih lu punya studio gak lagi sibuk ngerjain apa lagi sih gitu ee tentunya sih kita mau lagi masuk lagi ke film ya layar lebar Indonesia terutama yang bergenre nya out of the box gitu ya yang bakal digunain banyak ee CGI, VFX karena menurut saya ee penting sih untuk punya konten yang diverse gitu ee tapi kalau sekarang ini sih kita lagi ngerjain proyek-proyek yang lain kayak game ee short film tapi memang kita lagi terdekatan untuk film-film berikutnya juga sih dan kalau dari Lumine sendiri melihat masa depan sektor spesial efek untuk perfilman Indonesia bagaimana ya menurut saya sih bagus sih lagi rising banget ya sekarang terutama film-film rame ya rame dan kayak kemarin ada Wirosablen juga terus Gundala is coming dan kemarin baru tanggal 21 kemarin juga press release dapet kaca ee berarti saya lihat industri VFX untuk perfilman tuh mereka udah mulai mau untuk create superhero jadi kegunaan untuk CGI konten itu pasti akan banyak sikatnya meningkat banget terakhir harapan apa yang ingin disampaikan Lumine Studio khususnya terhadap film-film Indonesia di sektor spesial efek menurut saya sih buat film-filmmaker untuk terus berkreasi jadi dan kontennya juga ee lebih diverse jadi kita juga ee bisa lebih improve lagi gitu di industri karena menurut saya kalau industri itu akan bisa improve kalau by project kalau project yang gak ada industri nya juga gak akan meningkat jadi saya yakin sih kedepannya bakal banyak banget sih film-film yang menggunakan CGI VFX oke itu aja terima kasih atas waktunya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih